Shalom salam jumpa dalam renungan harian kita Rabu 19 Januari 2022 Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 17 Ayat 32 sampai 33 Dilanjutkan ayat 37 Dilanjutkan ayat 40 sampai 51 Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6 Saudara-saudariku yang terkasih dalam bacaan pertama Dikisahkan tentang Daud Raja bangsa Israel yang mengalahkan Goliath Dan ini adalah kemenangan yang masyur dan mengagumkan Karena secara kasat mata dan juga logika manusia Daud sudah pasti kalah Jumlah pasukan yang tidak sebanding Pengetahuan berperang yang juga tidak sebanding Ini hanyalah sebagian Alasan mengatakan bahwa Daud harusnya kalah Tetapi ketika perjuangannya didasarkan atas Kuasa Allah maka semuanya menjadi terbalik Goliath dikalahkan oleh Daud Hanya dengan sebuah lemparan batu Saudara-saudariku yang terkasih dengan ini Mau disampaikan kepada kita Bahwa Allah itu sungguh maha kuasa Kuasanya mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini Seberapa hebat pun kuasa-kuasa dunia ini Tetapi kuasa Allah tidak akan pernah dikalahkan Kuasa Allah melampaui segala-galanya Dalam bacaan Injil hari ini Dikisahkan juga bagi kita Bagaimana Yesus memandang manusia itu Sebagai subjek istimewa dari kasih dan perhatiannya Itu tidak lepas dari sejak awal masa penciptaan Bahwa manusia itu diciptakan amat baik adanya Sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain Maka dengan ini manusia itu dan segala komplesitasnya Harus diutamakan dibandingkan dengan yang lain Manusia harus mendapat sorotan pertama Dan juga penempatan pertama untuk didahulukan Di dalam perjalanan hidup Dari kisah bacaan Injil hari ini itu ditegaskan Memang benar pada hari sahabat orang tidak bisa melakukan apapun Sahabat itu adalah dimana kita sungguh-sungguh hanya berada di dalam Tuhan Tetapi Yesus membawa pembaharuan Dengan menyembuhkan seorang yang sakit tangan Dan itu menjadi kesaksian bagi kita bersama Bagaimana pentingnya hidup itu sendiri Allah telah menghargai manusia lewat hidup itu Maka tugas dan panggilan bagi kita adalah Bagaimana kita juga hadir menjadi berkat bagi hidup orang lain Seharusnya alasan-alasan karena hukum Alasan-alasan karena kebijakan Tidak boleh mengalahkan sisi hakikat dari kemanusiaan itu sendiri Maka panggilan dan permenungan bagi kita yang pertama adalah Bagaimana kita sungguh mengimani meyakini Allah yang penuh kuasa untuk hidup kita Banyak hal-hal dimana logik kita-kita mengatakan kita tidak sanggup Tetapi di dalam dan bersama dengan Tuhan Semuanya akan menjadi mungkin Permenungan yang kedua adalah Mari kita menghargai hidup itu sendiri Sebagaimana Tuhan menghargai dan mengasihi hidup itu Maka mari memastikan juga orang lain Tidak menjadi orang yang menderita karena kehidupannya Tetapi dimudahkan karena kehadiran kita Sehingga hidup itu tidak sesuatu yang berat untuk mereka Tidak sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian untuk mereka Dengan demikian makna kehadiran kita akan semakin berarti Shalom Tuhan memberkati Amin